Sasisnya Y36, tapi ini sebenernya beda-beda Nah itu dia tuh, ayo mas Ini beda-beda Dari yang ini dulu nih Ini kita bahas yang ini ya Ini namanya si Gary Nah ini sebenernya stock semuanya Standar semua? Enggak standar juga Oh enggak standar Standar Aria Standar Aria Standar Aria lo Standar Aria Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Mampang, Jakarta Selatan Namanya Raja Wali Auto Gallery Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velok atau ganti ban Atau kalau kalian mau isi nitrogen, tambal ban Atau mau balancing roda Hmm, atau mau fitting-fitting velok Secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih, langsung aja Cek Gitu Oke, tapi ya tutup ya Cet harus kinyis-kinyis gini ya Kinyis-kinyis dong Oh, ngaruh Period correct Jadi keluar dari showroom begitu Kita Tapi gue belum mau beli mas Belum Belum mau Masih belum tertarik Maksudnya kayak biasa aja sih Masih biasa aja Oke Mungkin Kalau yang satu ini Kalau ini warnanya sih gila sih Ini warnanya emang bawaannya apa? Gimana mas? Jadi gini Dulu itu mas Reno Awalnya si Reno Jadi No, cariin gue mobil E36 Dua spesifikasinya Warna harus ungu Dan harus limited edition Oke Terserah mau 320 Mau 323 Atau 323 Yang penting limited edition Dan warnanya ungu Dapetlah dia Tapi emang ada Dari pabrik ungu? Ungunya ada Dia warna standarnya itu Daytona Violet Daytona Violet Daytona Violet Jadi ungunya gak sekinclong ini Jadi agak pudar Dan memang udah kemakan usia Ini mobil waktu itu Dapetnya juga Semi bahan lah Bisa dibilang Jadi catnya kusam Terus ada beberapa bagian Yang kropos Dan ya memang harganya Bargan sih Menurut mas Harga segitu ya Ini yang mas dapet Ini ya Gue tadi mau nanya itu harga Tapi kayak masih gak tertarik Cuma mungkin kalau yang ini Kita akan bahas tentang harganya nih boy Oke Jadi ini mas dulu Jadi repaint? Repaint mas repaint Kena berapa mas? Total repaint? Betung-betung kan Pasti kalau harga Waktu itu mas ngecat di Fix Garage Fix Garage ya? Fix Garage Dan itu kalau misalnya Price listnya Kaiman Bilang ya Ini 45 Abisnya Oh berarti harganya Ini abis 45 juta Untuk dipaint? Tapi gak gak kemas Kaiman orangnya baik banget Untung kakak tersayang kita itu Endorse boy Bilang Tenang Arya Pokoknya Arya gak usah liat mobil Tungguin aja Pokoknya surprise buat ade Itu kalimat bener-bener Kaiman yang mas kutip ya Tenang Pokoknya buat ade spesial Ade gak usah liat Tenang aja Pokoknya jadinya Hocuk lah pokoknya Sebenernya pengennya period korek aja Daytona Violet lagi kita oriin Eh gak taunya Dapetnya Twilight Violet Jadi lebih bagus sih Ini warna Twilight Violet Itu warna standarnya M4 BMW M4 BMW M4 yang paling baru Dicat dia 36 Ini lah hasilnya Ya tadi kalo misalnya estimasi harganya sekitar Rp45 juta lah ya Kalau ngeliat price-nya Kaiman ya Oke lah anggep udah kasih diskon 10% ya kan Kaiman Brio aja Bayar 10% mungkin lagi Bayar 10% Atau gimana ya Brio uning udah jelek Oke Gue tertarik dari bodinya Terus kalo bodi kit sama ya mas ya Sama Cuman kayaknya ada beda disini ya Ini beda cut apa gimana Ini 320 limited edition juga Tapi memang udah Basenya berarti sama Basenya sama tapi udah mas custom Sendiri Nah itu dia nih Ini yang paling penting nih Modifikasinya apa aja nih Jadi ini kalo kita liat ini ada stage 1 Oke Ini punya M3 Ini lips ya jatuhnya ya Ini stage 1 Sebenernya ada lagi stage 2 Tapi kurang bersahabat di jalan ibu kota Jakarta Oke Ini harganya berapa mas? Kalo ini Estimasi aja Estimasi Kalo bicara second bicara baru nih di Saya bingung jawabnya Kalo bicara baru sebenernya ini masih diproduksi sama BMW Oh gitu Itu harganya 2 jutaan 2 juta? 2 jutaan Oke berarti secondnya sekitar Gopek Satu 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 Iya satu kecil lah Satu jutaan kecil Oh iya Lips doang Kan bahannya lain Bahannya apa sih mas? Bahannya dia plastik ABS gitu Oh iya Dan ada part number ya Part number juga Ada part number Nah bedanya kalo BMW itu dia biasanya kalo ini part number ya Iya Aksesoris-aksesorisnya Aksesorisnya 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 Pastinya ada part number Pastinya ada part number Coba kita lihat dari samping mas Dari samping Boleh Aksesorisnya Aksesoris gak ada tambahan ya Berarti ya Ini LE Nah yang bisa bedain ini aja nih BMU M Teknik Yang itu M Ada lagi M3 Bedanya apa? Ini lebih langka aja kebanyakan Apa sih ini namanya? Side molding Side molding ini doang ya Ini tulisannya kan BMU M Teknik Kebanyakan kan M atau M3 Ini bukan stiker mas Stiker Toto ya Tapi ada part number-nya juga Reset kan BMU Gila stiker ada part number-nya ya Bener-bener yang kata orang Details makes perfect Nah itulah Nah kalo ini untuk donkrak kan ya Iya itu untuk donkrak stand Kalo BMU itu Gusukannya itu dia ada ininya nih Ini dibuka terus langsung colok donkrak Memudahkan orangnya kalo kenapa-napa Jadi gak mungkin salah Karena kan kalo mobil-mobil Jepang Kayak si Obri aja kan dia gak ada Harus nyari-nyari Takutnya orang Soto ya kan gak tau Asal dongkrak Taunya yang diangkat apa gitu kan Itu bisa penyok tuh di bahaya Iya betul mas Dari samping bodi aman ya Ini pake kaca film gak sih mas? Enggak tuh Gak pake Kalo itu mobil ngilang pake Oh Gak tarik Mobil ngilang pake Belakang nih belakang Sini boy Nah ini belakangnya gokil nih Tuh Iya ini wing Wing Sebenernya bukan wing sih Lebih ke ductile ya Ductile yes betul Ductile Jadi ini mas custom sendiri Custom sendiri Custom sendiri Bahannya apa mas? Ini apa? Fiber Bukan fiber apa ABS plastik juga ABS plastik Tuh Iya sih ABS plastik juga Custom jadi Sebenernya Pengen pake wing tinggi Tapi terlalu balap gitu loh Terlalu balap gitu loh Terlalu balap gitu kan Ltw Yang GT gitu kan Terus ini berapa mas? Ini kemarin Kaiman yang itu ya Satu usap lah Oh ini udah termasuk? Oh ini udah termasuk? Bonus Bonus Saiman Brio no Oh belakang Belakang Spoiler ya Eh Gak spoiler sih Diffuser 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 Diffusernya juga Emtek Mas cuman ganti kenal potnya aja Kenal potnya diganti Full system berarti Ini yang harus Aldi tau nih Apa tuh? Apa tuh? Ini sebenernya Pengennya jadi rahasia sih Tapi gak apa-apa lah Berhubung Aldi nih Spesial nih buat Aldi nih Boi Sikat boi Ini 320 MST MSD? MST 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 Apa itu? MST itu adalah Tuner dari Jerman Yang ngebuat BMW-BMW kenceng Jadi sebenernya ini bukan 2000 cc Dia itu 2600 2600? 2600 Stoknya? Stoknya Gitu 2600 2600 Kenceng loh Mau gak dicoba? Gak berani Gak berani Mau gak dicoba Jadi kenal pot ganti full? Kenal pot MST Stroker kit MST MST itu emang dia ada brandnya? Memang ada brandnya Brandnya itu MST Full berarti kalau kenal pot Dari depan Dari header sampai belakang Dari sampai belakang Nah ini diffuser berapa nih mas? Diffuser standar M-Tech Standar M-Tech nih Itu gak ada tadi Nah yang itu M-Aero Jadi Bumper Depan Side skirt Panel Semua Itu M-Tech 2 Yang belakang M-Aero Oh belakangnya beda Beda M-Aero Berapa ini mas? Kalau Pasaran ya Kalau pasaran mungkin Tergantung balik kondisinya Klip-klipnya lengkap atau enggak Angkep lah lengkap deh Pokoknya kepasang lah Kepasang Kepasang mulus deh pokoknya Range lah ya Range 10 sampai 15 lah Body kita 10 sampai 15 juta 10 sampai 15 juta Wow Oke Terus apa lagi mas? Kenal pot nih Kenal pot tadi Kenal pot MST Berapa ini? Kalau lihat priceless baru aja sih Dulu 20-an di Gak tau sekarang ya 20 juta 20-an Dulu itu paket MST kit Untuk mobil 1 E36 Waktu keluar baru dari showroom Itu sekitar 60-an Dan pada tahun itu 60-an dapet Kijang Grand Extra Sekarang 60 juga dapet mas Banyak mobil yang bisa dibeli 60 juta 20 juta lah ya Kenal pot 20 juta Dulu Berarti sekarang mungkin 10 juta lah ya Iya mungkin ya 10 jutaan Kenal pot Wood panel Tapi woodnya beda ya Wood panelnya beda Ini jadi Kalau menurut mas ya Ini yang mas paling suka Terang Jadi tema ini mobil Di luarnya Cileng Di dalamnya Gelap Tapi nuansanya tetap terang Nah ini ornamentnya Wood panelnya warnanya Terang Ini standar dari BMW Dari BMW Jadi limited tradition itu Wood panelnya bukan cuma satu tipe Ada beberapa tipe Dan ini yang termasuk Yang paling jarang Pusing boy Gitu Kirain tuh cuman Ya misalkan Kalau kayak brio kan Ketawan ada tipe S Tipe R S Ini Satu tipe aja Banyak perintilan Banyak perintilan Ini kayak stirnya Yang tadi mas bilang Disitu kan Palang 3 Ini harusnya seperti ini Dan airbag Di kontaknya lagi Wah nyala bener Terus ininya Ini juga ganti ya Ini juga ganti Ini pake shift knob yang ZHP ZHP Dan ini juga ada short shift Jadi pendek ya Ganti giginya ya Dan ini udah semi banget sih Kursinya Ini enak nih Tuh ada ininya Ini kan bisa digini Oh belum ada penyimpanan duit ya Penyimpanan duit belum ada nih Di ATM aja Nah ini tuh enaknya tuh kak Kalau nyetir tuh Bisa taruh handphone disini Biar geter-geter Dan ini headlinernya udah mas ganti M3 Jadi full black Oh iya iya Tadi disitu putih ya Sama seatbelt merah Oh tenang Obri juga seatbelt merah Ini seatbelt merah berapa nih mas? Ini Waktu itu Renok yang iniin Renok yang ngurusin semuanya Mas lupa Berapa yuk Kira-kira aja Estimasi-estimasi Aldi sih kemarin ada beli seatbelt merah sih Oh Berapa ya mas? Lupa ih Waktu itu sih Aldi beli Kalau gak salah itu Dua biji itu Kalo lu 600 Dua biji 600 Bahannya persis segini gak di? Gak tau deh Nah kalo ini sebenernya bahan Porsche G3 RS Aduh Nah itu kita sama Renok Waktu itu tukeran-tukeran barang Jadi enaknya kita berteman dan berkomunitas itu Kayak Oh di perlu ini Kita ada Kita kasih Oh kita yang perlu ini Ntar dikasih balik Nah gitu Ini plafon ganti gini berapa mas? Headliner Waktu itu bahannya aja M3 Apa sih suite ya? Bukan Ini bahannya BMW Begini Bukan suite Apa namanya Blue Drew gitu Berapa mas? Kemarin bahannya aja Berapa ya mas? Pilar A Pilar Biu juga Iya semua ABC Headlinernya begini Hitam Berapa total mas? Waduh Berapa ya? Gini nih kalo Lupa Kebanyakan endorse Renoknya lah Belum di endorse ini Belum di endorse Pengen sih sebenernya Ini juga hitam Sun visor Oh nanti ambil atasnya Ini bagus loh Bahannya enak banget Ini kalo dipegang di tangan tuh Kayak lembut Dibilang suite bukan Lebih lembut Ini juga Ini repen ya Di catulang ya? Enggak Ini untuk M3 Ini-ininya Terus Ini juga spion Yang ada auto dimnya Auto dim? Auto dim Jadi kalo misalnya Dari mobil ngedim Dia otomatis ngeredup Jadi gak langsung silo Kena mata kita Oh gitu? BMW Pinjem dong mas Pusing Udah pendek Apalagi kalo Di lampu merah Terus di belakang Mobil tinggi Let's say Pajero Pajero to Fortuner Aduh kita silo kan Dia otomatis ngedim Ada auto dimer disini Sensornya Jadi gak silo Tapi emang ini udah bawaan? Bawaannya Nah ini Dia tahun 95 awal Yang ini? Yang miru Nah yang ini 95 akhir Berarti udah banyak upgrade-nya Udah ada beberapa Part facelift Yang masuk Wah gila Ini kalo nyari BMW Kayaknya misalnya Nanya masa Arya Siap Tenang Udah kayak bos nih Nah Apalagi yang berubah Oh mesinnya beda Coba kita dengerin mesinnya Suaranya aja beda Lebih berat sih Ya kan Boleh lihat RPM enggak? Boleh Boleh Apa? Nggak bisa disini Nggak bisa disini Nih Coba sekali lagi mas Nih Lihat nih Tuh Jadi di open limit Ini bisa sampai 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Tapi speedometer belum diganti ya? Belum Masih stocknya Beginian Gila Ini baru enak Ini baru Yang mendingan nih Menggoda iman Menggoda iman Bukan kak iman ya Kaiman brio Uning tuh kuning Jelek kuningnya Coba kak Ada enggak kuning yang cakep Ya gitu Kalau ini Undercarriage Undercarriage nya gimana? Mas boleh dimatiin dulu Nah Takutnya Ini coilover Cama dong berarti kayak si Gary? Iya sama kayak Gary Tapi mereknya beda Beda merek Beda merek Apa ini mereknya? Kalau boleh tau Ini mas pake Saks Performance Saks Performance Itu berapa dia satu set untuk E36? Maren berapa ya? Nah gini nih Dapet good deal lah Dapet good deal juga lah Second Second Mas beli second lah Beli baru nggak kebeli lah Di mahal banget Di Kalau second di pasaran harganya berapa? Second di pasaran Sekitar 15 ya 15-an 15-an Ini audio juga udah diganti Audio udah diganti? Audio udah diganti Mengikuti period correct Jadi ini kan cita-cita mas dulu Waktu mas SMP tuh Ngeliat ini mobil Keren gitu ya Harus begini banget Udah tuh Browsing-browsing katalog kan Jadi tape harus Alpine Terus subwoofer Jadi kalau kita buka nih Bagasi ada subwoofer Oh harus buka Harus buka Ini tapi head unitnya kenapa standar mas? Alpine Ini Alpine Nggak standar Dia udah bisa ini ya Bisa apa namanya CD Bluetooth Bluetooth belum? Kan period correct Bener juga sih Pada zamannya Kagak ada bluetooth Jadi pada zamannya Inilah cita-cita mas Pada zamannya Merpati Yang beredar mas Time machine Ini mobil time machine mas Kita lihat bagasi ya Ini chatnya juga bagus banget sih Bener-bener sampai ke detail-detailnya Cakep juga nih Wah Ternyata Kirain anak racing Kagak main audio Tapi tetap memikirkan fungsi Kan masih bisa taruh barang Apa segala macem Oh jadi dibikin box ya Iya ban serep masih ada Disini Oh iya Iya Api Semua masih Gitu Tuh Ini power ya mas? Iya power Minimalis lah Tetap Minimalis Tuh Aki Akinya disini nih boy Iya Nah kalau ngecek mobil Ntar Tapi kalau normalnya kan Nggak ada penutup gini ya mas? Di E36 Dia box Box ya kan Isinya kan Untuk naruh Apa? Kunci ban Kunci roda Ya Plastik gitu Ntar dilihatnya di bawah situ Berarti BEMO E36 Di sini Kanan Oh ini nih Lengkap nggak? Nggak tahu nih Nggak tahu Nggak tahu Aduh Lengkap ya? Lengkap ya? Lengkapnya sih nggak lengkap nih Lengkapnya nggak lengkap Iya lah udah 25 tahun Masa masih punya Oh gitu Oh Oh ilang satu Iya bener Ilang satu Emang ini harusnya ada ya? Ini buat buka busi Oh Ada sih kayaknya disana Obeng Ini perintilan Katar-katarin Nggak penting Tapi orang banyak nyari nih Kalau nggak salah nih Biasa orang gitu Kalau BEMO yang nomor satu Toolkit dibuka Lengkap nggak nih? Kunci 10 8 12 13 Berapa lama nih Ngerjain proses ngecatnya mas? Nah kemarin itu Sebenernya ini juga Kaiman masih kurang puas dia Oh gitu? Dengan hasilnya Jadi ada beberapa bagian yang Kaiman Dek Ini harus diulang ya Nah waktu itu Lebaran Jadi Mas cuman bilang Kak sumpah Pengen banget lebaran pake terong Dek Tapi gini-gini Udah nggak apa-apa lah Kak Ya penting kan overall Keliatannya bagus Nah makanya Jadi ya Karena akhirnya nggak sabar Yaudah Ada bawa tapi balikin lagi ya Ini sebenernya belum selesai-selesai banget Jadi masih harus balik lagi ke Masih harus balik lagi Apa tadi? Fixed Garage Fixed Garage Oke Apa lagi? Oh buka mesin dong? Boleh Ini soalnya udah upgrade tadi Jadi RPM-nya aja sampai lewat kan Wah ininya Oke Ih panas ya Mesin sih overall standar Ini ya mas Apa namanya? Surutbar Ini berapa mas? Surutbar Ini Di pasaran berapa? Di pasaran Jangan nanya belinya berapa? Pasti belinya mas Adanya murah pasti Iya Nah cuman Beli second Beli second Pasarannya berapa mas? Kalau surutbar tuh range harganya Dari 1,5 sampai 2,5 juta 1,5 sampai 2,5 juta Tergantung mereknya Ini kan mas pake AC Schnitzer ACS AC Schnitzer ACS ya German ya? AC Schnitzer German Hmm Entang-entang mobil aja ya German ya Kan kebersihan sebagian dari Ima Iya Makanya Belum lagi kan emang mas Arya ini dia Salah satu Owner dari 7 Detailing ya? 7 Signature 7 Signature Ini ada disini nih Nah 7 Signature tuh Siap Tempat cuci-cuci bisa Sini nih Mantep juga nih Bener sih Kalau dari segi engine basic Gue ngeliatnya kayak masih standar aja ya Gak ada ini Tapi ternyata dalemannya ya Internal ya Jangan tertipu penampilan luar Nah itu dia Enaknya BMW gitu di Kenapa tuh? Kita bisa ganti-ganti part Tanpa Merubah tampilan? Merubah Itulah BMW Jadi cam bisa diganti Jadi ada banyak performance partnya Yang bisa kita masukin ke mesin standar Ke mesin standarnya Gak perlu ganti mesin ya Gak perlu ganti mesin Tapi kalau ganti mesin kita jadi masalah Nanti untuk esek-esek Iya bener-bener Ya ini aja nih Belum diganti nih Susah bernyari Ini dia mau meredam panas ya Meredam panas ya Gokil Ini E36 ini dia udah punya peredam gak? Peredamnya bagus gak sih sebenernya? Standar mobil Eropa pasti ada peredam Semua mobil Eropa? Dari karpetnya Dari daleman pintu Pasti ada peredam Pasti ada peredam Ya lebih kedap lah ya Gak kayak itu tuh mas Kacau Tapi tenang Itu bentar lagi dipasangin peredam Bentar lagi Mantap Ya om Yanto Om Yanto Begja Jangan lupa Dipercepat Dipercepat Kalau yang ini tadi peruntukannya untuk Stok Daily Kalau yang ini Ini daily juga Tapi lebih mas sayang lah Jadi kalau Nanti hujan gak ya Lebih Dipikirkan lagi Kalau ini buat gerabok-gerubuk lah Kalau ini lebih Tim panser nih Tim panser Kalau yang ini Tim pantau Wah Kondisi aman Jalanan gak macet Gak bakal hujan Gak Gitu Tapi lebih kencang mana Ini sama ini Kencang ini Karena ini 2000 Ini 2600 Mesin kita cuman refresh Balikin ke originalnya Terus kita remap Gitu Tadi kan Ali liat Remap mahal gak sih mas Kalau untuk Eropa ya Kan ada padebon nih Tinggal Oh iya Discon Tuh Mas Arya tuh gitu Discon Discon Pasti barang-barangnya tuh Murah tapi bagus gitu loh Itu susahnya Gue Lirai Senderdiri Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton